Oke kembali lagi bersama saya Didi Infinity Channel Jadi di depan kita sekarang ada sebuah alat Drystar dari Akva Mereknya Akva Tipenya Drystar 53202 maksud saya Drystar 53202 Alat ini adalah alat untuk mengeprint hasil foto konsen Ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya Ini saya sudah foto ya Kita akan ngeprint foto itu menggunakan alat ini Oke video ini didedikasikan untuk teman-teman yang baru memulai kerja di rumah sakit yang ada CRnya Dan yang kedua adalah untuk pengetahuan Untuk adik-adik yang masih kuliah Karena pengetahuan ini hanya diajarkan oleh vendor Akva Atau vendor lain seperti Senturi Setahu saya CR itu ada Senturi dan Akva Fuji ya ada Fuji juga ada CR Dan inilah alat printernya Oke bagaimana cara mengeprint foto ini menggunakan alat ini Langsung saja ke tutorialnya Sebelumnya disini ada dua laci Laci ini adalah untuk menaruh film Film ronsennya Disini paling atas adalah Ukuran 43 x 35 35 x 43 Dan yang bawah ini adalah Yang 24 x 18 18 x 24 yang bawah Karena si printer ini adalah Kelas medium Laci nya cuma ada dua Jadi hanya bisa ngeprint di dua tipe tersebut Ada yang lebih besar dari ini Bisa sampai empat laci Sampai lima laci yang dibawah Sampai ke bawah Lima laci Tapi disini Kita hanya Di depan kita disini Hanya ada dua laci Yang berarti Nanti disini kita hanya ngeprint Pakai dua tipe saja Dua film saja Oke langsung saja ke tutorialnya Di video sebelumnya Saya sudah melakukan Petro ronsen dan Menjelaskan Bagaimana cara menggunakan CR Jadi disini Inilah hasilnya Dan saya akan Ngeprint si Foto ronsen yang sudah saya foto Kemarin Disini karena Terlalu Apa ya Terlalu terang Kita bisa ubah Kontrasnya ini Agar supaya Sedikit gelap Dengan cara Klik ini Klik ini Tinggal geser cursornya Bisa geser ke atas Sel-sel ke bawah Nah segini Karena ini Kurang Apa terlalu besar ya Area nya Jadi kita crop saja Dengan cara Klik ini Ini ya Klik ini Klik ini Terus klik ini Nah Sekarang Crop Dimana area yang Seterlunya Kita ambil Kita ambil titik Dari atas ini Klik sekali Lepas ini Lepas aja Mouse nya Terus Geser 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 Nah gini Terus Lepaskan lagi Klik ini sekali Dan Segini Ini bisa digeser Saya rasa Segini cukup Dan kalau udah Fix begini Terus klik ini Selesai Klik yang ini Paling atas ya Nah gitu Nah ini kan filmnya Dia menggunakan Yang 14x17 Ini berarti yang 43x35 Ini kita ubah Menjadi yang 18x10 In Perbedaannya nanti Begini Nah Akan menjadi Besar Begini ya Kalau udah fix Marker udah Semuanya udah Tinggal klik Print set Nah Disini akan terlihat Proses Ya Otomatis Alatnya akan Bergerak sendiri Bisa teman-teman Lihat Operator menu Disini alatnya Sedang Bekerja Warnanya Kuning Tapi agak Redup ya Tandanya dia Sedang Proses Pengetrinan Dari foto ini Tanpa Nunggu lama Hasil foto Pun Telah Tercetak Gak ada lagi tuh Nunggu Sampai Dijemur-jemur Sampai Ber Minggu-minggu Eh Berminggu Berhari-hari Maksudnya Dan inilah hasil fotonya Ini bisa kita Berikan ke Dokter Umum Yang bukan Dokter Spesialis Radiologi Dan begitu dia Bagaimana cara Menggunakan Alat Drystar 5302 Dari Akfa Vendornya Dari Akfa Thank you For Watching Semoga Bermanfaat Video ini Untuk Teman-teman Yang baru Memulai Bekerja Di rumah sakit Yang Baru Melihat Atau Baru Menggunakan Alat Dan belajar Menggunakan Alat CR Dan Mengeprint Hasil foto Dari Alat CR Dan yang kedua Adalah Untuk pengetahuan Untuk Adik-adik Yang masih kuliah Dan inilah Cara menggunakan Si alat ini Ini buat Ngeprint Ini Kontrolnya Ini Buat Ngebaca Film Ngebaca Kaset Ya Yang ini Buat ngebaca Kaset Itu Kasetnya Yang ini Buat Ngeprint Oke Dari awal dulu Yang ini Buat Baca film Dari kaset Fotonya Terekam Disini Di komputer Ini Komputernya Komputer Bebas Ini Komputer Kantor Yang penting Software Ini Dan Setelah Dirapikan Kasih Marker Kasih Apa-apa Kasih Racik-racik Disini Terus Diprint Diprint lah Pake Alat Ini Oke Paham ya Oke Sekian Video Cara Menggunakan Atau Mengprint Foto Ronsen Menggunakan Alat CR Salam Radio Graffer Salam Radio Graffer Nusantara Selamat Malam Dadah Radio Graffer